Terima kasih telah menonton! Gimana? Sehat bang? Ambil lah om, sehat Jadi, kan gue kemari udah bilang Gue itu hari ini rencananya mau kesini Pengen lihat nih Ada apa aja sih di sini gitu Di jok Ferrari Cibubur Pengen tau Nyentrik? Jadi kalo joknya gak elektrik gak nyentrik ya Kurang nyentrik Yaudah Ayo bang, ajak gue liat-liat dong Oh penasaran ya Gak mungkin cuman segini doang Ini pasti ada tempat-tempat rahasianya nih Ini cuma parker mobil dong Tapi banyak banget ya Ada Innova, SL7 Avanza, XL7 lagi Katana, Rocky, Brio Ini Terios, Terios yang lama ya Terios tuh, banyak banget cuy Di depan tadi ada juga Espas ya Ya ada mobilnya X-Trailnya si Jonas tuh Jonas Rivano, wujh gila Ini Jimny-nya yang lagi hits nih Jimny-nya Om Ben BaBe Cabita BaBe Cabita Artis-artis aja pada kesini Mereka mau nyentrik ternyata Gue gak mau kalah, Omri juga harus nyentrik Gimana Om? Kemana kita sekarang? Mau kita intip gudang ya? Wah mau banget Ayo kita lihat Oh kan ada lagi Makasih Waduh Ini deh Ada si Boy Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gila Boy Astagfirullahaladzim Boy Astagfirullahaladzim Boy Banyak banget ya Iya Nah mau nyarinya yang kayak gimana ya Om? Buat brio-nya ya? Buat brio dong Brio-nya street race gitu ya? Iya, maunya street race Pengen yang elektrik atau manual nih? Tadi katanya nyentrik pake jok elektrik Kalo misalnya gak pake jok elektrik Gak nyentrik Oh Mini, jelasin dong Mini Jok apa aja sih? Nah ini joknya Suzuki Eleni Eleni? Eleni itu Suzuki Amanity kalo 4 pintu Jadi kalo Honda nya itu ST Low lah Anjir Oke Nah ini joknya lumayan rear juga Buat mobil-mobil yang Jimny-Jimny gitu Yang kecil-kecil nih Oke Terus ini? Nah ini Subaru nih Subaru apa nih? Ini Subaru Wrex 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 STI Nah ini sama Wrex STI Kayak beda ya tapi ya? Eh Sama sih Cuma ini nge trimnya kurang kece Kayaknya Terus selanjutnya Nah ini SS Juice nih SS Juice ini punya apa nih? SS Juice ini Kayak Recaro Tapi pabrikan Malaysia Oh Recaro Malaysia punya Iya Buset Punya aja nih Bener-bener harta karun nih kayaknya Ini semi bucket ya? Iya Iya bener Tapi ga elektrik Manual Manual Ini juga sama SS Juice Ini? Ini Kayaknya custom deh dia Oh ini custom Ini SS Juice juga Ini Zendex Nah ini nih Real juga nih Puzio Coupe Puzio Coupe Puzio tapi yang Coupe Anjir Gila Boy Keren Keren-keren banget sih Nah ini Elektrik-elektrik semua nih Ini kalo elektrik-elektrik ini punya apa nih rata-rata nih? Ini ada punya Subaru Ada punya Odyssey Ada punya Chevrolet Enggap sih om ada punya Foso Ini ada Innova ya? Innova Ini mobilio ya? Ya Mobilio sama ya? Oh Walaupun ada yang keren-keren KS standar-standar juga masih punya ya om Ya Jadi ini kadang bekas orang ga mau bawa joknya Itu tuker tambah aja Oh bisa tuker tambah? Bisa Di sini bisa tuker tambah? Tuh boy Kalo kalian mau ganti ya kan Jadi yang buat yang males nyimpen dirumah gitu Kita terima juga tuker tambah Ngapain sih? Kalo udah dimodif ya udah Namanya kan mobil dipake Ini SLK nih SLK tapi manual nih Ini? Ya SLK Oh SLK tahun berapa nih om? Eh Mungkin ya Oh ini masih bintang tuh Iya Iya SLK Wah ini BMW nih? Bukan? Itu BMW BMW seri 5 Seri 5 Ada di headrest nya tuh ada tombolnya soalnya Ini seri 5 juga Iya Aduh Nah ini om Ini baru habis pasangnya om Oh iya 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 Nah ini Accord Accord Iya ini Accord Elektrik nih Elektrik Ini Subaru Itu Chevrolet Ini Lexus Gila Ini Lexus Ini Camry Camry Nah ini nih Keren nih Mewahan nih Ini siapa nih om? Ini Maserati nih Maserati? Maserati Apa尽ati Ampir hafal ya? Ampir hafal Ampir hafal Ini Audi Ini Audi Ini elektrik semua Audi Keh Cip Citroen Citroen berarti ga ada di Indonesia dong? enggak ada tapi bisa dipakai ya bisa jadi pada dasarnya sih semua jok sama Om ya udah jadi semua jok-jok ini agak-agak gelap nih ya ini sih gokil banget sih gue lu harus nonton nih nah ini nih kayaknya nih yang cocok buat Om nih yang mana oh waduh street race nya dapet nih ini ya ini Audi S-line oh ya Audi S-line jadi elektrik tapi modelnya semi-semi bucket gitu terus dia juga ada penopang pahanya oh ini kayak BMW nih E36 ada gini nya nih aku suka nih extensionnya nih ini seru nih ini buat nyimpen duit nih kalau gue ganti gue naro duit di sini ya kan kalau ntar duitnya hilang berarti si ilham yang ambil iya ini dong yang tahu nanti dikit dong duitnya kalau CPN banyak juga Bang ya cakep sih itu boleh dicoba enggak maksudnya boleh dicoba enggak sih boleh dong yes coba yes belakangnya gini ya asli tuh ada bahan suit gak sih? sweat ada nah ini nih Audi S-line ya Om ini boleh gue dulu enggak? boleh dong wajib wajib kudu coba nah ini belum terasa nyaman ya karena masih terlalu tegak kan? iya enggak maksudnya aku ngerasain pantatnya nih mana pantatnya dapet? pasti enak ya? iya buat gua nih kan gua ukurannya agak-agak kecil nih ya kan? hehehehe XL nih kayaknya enak dong seru-seru lah fiturnya juga lumayan banyak ya iya nih tuh udah elektrik ya ini berarti untuk mundur ke belakang iya jadi enggak sorry ini buat rebahan 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 dan tegakin senderan ini maju mundur om ini nggak bisa dinyalain om? bisa nanti kita ambil alatnya ya udah dah ini sih aku sih udah oke sih maksudnya sama pantat enak nih ya berarti aku pilih nggak salah ya? nggak salah ini nih emang bisa? bisa dong ya udah boleh lah kita tes kita fitting di mobil boleh tes lebarnya masuk apa enggak ya? ya sama nyaman nih dapetnya ya udah boleh siap ayo kita kedepan lagi berarti oke boy sekarang gua lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Fatmawati Radio Dalem Haji Nawi nama tokonya Metro Rims nah bagi kalian yang tinggal di daerah Haji Nawi, Fatmawati, atau Radio Dalem sekitarnya Jakarta Selatan kalian bisa langsung dateng aja untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung dateng aja nih kepoin dan follow akun Instagramnya bang ini jok apa bang? oh ini jok BMW om BMW seri? BMW seri 3 3 berapa nih? oh tahun? seri 3 tahun-tahun 2010an gitu lah berarti udah F10 ya? iya F10 apa E60? eee antara dua itu ya? iya setelah setelah 2005 gitu lah ya ini dia cuma retrim doang berarti ganti ini? enggak, ini mau dipasang di mana nih? XL7 ini jok bawaan BMW E60 atau F10 gue lupa mau dipasang di XL7 bagian mana? bagian tengah? bagian tengah? yoi bagian tengahnya aja begini apalagi bagian depannya ya? yang bagian depan dia pakai BMW seri 5 oh depannya BMW seri 5 belakangnya pakai seri 3 iya untuk XL7 iya gila jadi yang Om Ridwan bilang mobil 200 juta rasa 2 miliar iya berarti gue bisa ini nih, mewujudkan Om Ridwan mobil 100 juta rasa 1M hahaha boleh boleh nah gue mau ada pertanyaan-pertanyaan sedikit nih Om hmm jadi kalo misalnya kita kan, ini kan tadi kan abang punya jok banyak banget nah itu tuh sebenernya fitting ke mobil-mobil apa aja sih? nah jadi gini pada dasarnya sih semua jok itu bisa dipasang ke jok mobil lain semua jok bisa? bisa oke nah tinggal mempertimbangkan lebar dan ketebalannya cukup ideal dan sesuai yang dibutuhkan gak? oh mentok apa enggak gitu ya joknya ya? iya kadang orang ada yang sukanya bawa mobilnya dia pengennya biar berasa ceper boy gitu kan? rendah hehehe ada juga orang yang pengen biar lebih tinggi boy gitu hehehe jadi sebenernya bisa ya? bisa kalo aku mau pake misalnya pake jok ini misalnya eh BMW seri 7 gitu? bisa muat buah nah brio itu mobilnya kecil hehehe tapi ruangan buat gonta ganti joknya lumayan gede ini brio ini apa ini? nah ini cuma cover jok aja om oh cover jok aja ya nah ini baru dari showroom nih ini juga masih baru dari showroom iya hehehe baru berapa bulan gitu maksudnya ini kan bulan Maret nih datengnya ya baru 5 bulan lah berarti baru diseru-seruin baru diseru-seruin enggak soalnya kan custom-custom yang lainnya lama oh gitu iya apalagi kan bodi kit terus kalo tadi kan kita ngomongin si joknya nih kayaknya kalo aku liat kalo Bang Ferry ini emang spesialisnya untuk jok yang elektrik ya? enggak juga sih om jadi kita dari jok elektrik sampe manual sampe pilot seat pun ada pilot seat pun ada? pilot seat pun ada pilot seat itu yang dipake ke mobilnya si om Govarilman tuh oh iya iya yang delika yang hits masih ini ya masih diproses ya iya kemarin gua ketemu delikanya tuh di Bekja tuh di Bekja tempatnya om Nyanto tuh bener dia lagi pada sampe redam kemarin bener bener gua pas kemarin kesana hmm jadi itu mobil tampangnya sangar dalamnya tapi mewah bener nyaman bener terus kalo misalnya kayak jok-jok yang tadi di dalam itu itu apakah ketika om keluarin apakah bakal di retrim kayak gini semua apa engga nah jadi itu beda-beda sih ada orang yang pengen yaudah apa adanya dulu bawaan dari joknya bawaan standar tapi kebanyakan sih rata-rata di retrim karena dia pengen sekalian semuanya seragam nah kalo tadi aku liatkan itu kayaknya joknya bukan hanya jok-jok mobil baru ya betul maksudnya ada jok-jok yang udah tahun berapa tahun berapa iya nah itu busanya tuh gimana tuh bang eee jadi kalo ini sih jok kebetulan copotan dari luar gitu ya hehehe jadi kondisi busanya sih rata-rata masih oke ya kondisi busa rata-rata masih oke semua atau misalnya kalo barang datang abang milih-milihin wah nih busanya masih bagus enggak semua rata-rata masih oke karena hmmm mereka kan pake gak sekontinue disini ya iya iya karena mereka 5 tahun berapa ya iya dia kan per 5 tahun di potong gitu ya diganti harus ganti gitu terus ini kayak aku liat nih ada busa dibuka gitu itu diapain sih wah oh jadi ini untuk penggantian bahan jok patennya om oh hehehe jadi retrim lah ya ibaratnya ya nah kalo yang disitu nah kalo yang disitu itu bagian buat fitting joknya fitting joknya hehehe jadi ganti jok copotan fittingnya disitu nah ini ada satu kendala om yang gua pikir kayak ini mau ganti nih misalnya pake elektrik hehehe ada gak sih kendala-kendalanya misalnya kayak apalagi elektrik kan kalo elektrik kan kalo misalnya kabel putus atau apa segala macem tuh waduh repot kan nah itu gimana tuh jadi sepanjang ini sih jarang lah kendala gitu gak ada hampir gak ada ya hampir gak ada karena jok yang udah kita jadiin hehehe itu keluarnya cuma tinggal kabel plus dan minus aja om hehehe jadi maksudnya dibongkar sendiri pun maksudnya orang yang ngerti kelistrikan pun juga bisa ya iya gak mesti ini jadi keluarnya udah kabel plus dan minus dan itu udah berbentuk soket oh iya iya soket to soket berarti iya jadi soket to soket nah cara memasangnya di mobil pun gampang sih jadi dari jok elektrik yang akan dipasang hehehe itu tinggal tarik kabel hehehe ke aki hehehe jadi kita gak suntik di tengah gak suntik di mana-mana tarik langsung ke aki ya iya jadi nanti sekitar 10 cm sampai aki itu ada secring dan box secring oh ada secringnya juga iya jadi kalau misalnya secring kalau jok yang namanya apa cek aja dulu secringnya betul siapa tau secringnya berantem jadi putus hehehe hehehe ubar yaudah oke lah oh good sekarang kita cobain dulu ya ya mending cobain dulu jadi biar tapi itu udah menurut abang itu udah paling bagus nih buat obri kalau brio sih ya hehehe dengan konsep kayak om street rest gini hehehe yang bentuknya agak-agak sporty dan elektrik kayaknya cocok oke kita coba sekarang kita coba penasaran penasaran gua kita coba fitting dulu sekarang gimana? dapet gak? ini bisa dibuka lagi ya tarik waduh iya 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 gua kalau ini tuh biasanya kalau dulu dipakai E36 gua suka buat naruh HP om disini oh gitu? hehehe itu pas tuh fitting biar geter enak ya iya 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 maksudnya kalau E36 kan susah naruhnya terus gua seringan kayak naruh disini aja gua buat liat maps gitu kira ini ngambil geter ya enak lah hehehe coba kita waw aku jadi tinggi woy wish tinggiannya lumayan dong tinggi ini tinggi banget sih maksudnya terutama kalau buat cewek ya kan betul kalau cewek kan tingginya kan semampai semampai semeter tak sampai iya 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 bercanda zing nah jadi enak nih kalau udah ganti kayak begini nih iya karena kan standarnya kan dia ya tengah-tengah kan iya enak banget ini naiknya sampe seman terus dia ada tombol ini ini tuh buat punggung ya iya di bawah sayang belum bisa mijit ya ahh gak boleh tanya bisa mijit mijitnya terpisah terpisah hahaha paket hemat iya kudu minggir kudu minggir enak sih mantep ya enak jadi nanti biar nggak nggak nganyetir gua yang tidur dengan minyak iya 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 dan masih empuk ya bantalannya ya jadi kalo nyari om susah nanti jangan nyari di toko ya nyarinya di mobil nyarinya di mobil jadi di mobil enak om mantep ya mantep udah gitu ada ini ya ada extension legrest buat gua naruh duit atau misalnya naruh HP ya kan hape cadangan oh betul pokoknya semua yang tersembunyi dia ya aman moka moka cewe gua ga nontonnya kalo dibuka ada alvinnya udah gitu ada apa ini namanya om? leg rest jadi kalo misalnya kalian kurang celah kayak ilham nih, ilham kan tinggi tuh dia kasih dia bete kan dia segini pasti nih kasihin tuh jadi panjang betul jadi ini sedannya juga dapet ya om? sedannya dapet sih ini kan memang ciri khas jok sedan ya? betul nah ogut mau nanya nih om untuk harga untuk harga jok elektrik kayak gini ini habis berapa sih? nah kalo untuk Audi S lain ini itu joknya berikut pasang itu kena 8,3 8,3? 2 ya? iya sepasang kanan kiri belum termasuk penggantian bahan nih oh baru joknya doang kalo mau retrim lagi ada kena biaya lagi karena Audi S lain ini lumayan rear juga sih jadi jarang lah dan dia bisa naik turun ya jadi bisa begini iya iya nah jadi kalo cowok sih biasanya iya tinggi dia pengennya paling ceper tapi depannya itu di tilt om iya depannya naik nah kalo cewek biasanya kebalik matanya yang naik karena mereka tim seruduk kan iya ayo 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 ini gua cobain paling tinggi depannya diturunin nih setelan buat cewek nah itu buat cewek tuh om biasanya gila wey elektrik gua boy mobil bukanlah cuma 100 juta buat kegayaan tapi nyaman om kalo ngomong kegayaan sih kalo menurut gua enggak sih enggak ya udah iya gaya sih pasti lah ya boong lah munafik kalo orang tuh bilang modifikasi mobil tuh gak untuk gaya itu boong pasti bener munafik pasti tapi fungsinya yang penting dapet betul iya sama sih kayak konsep gua ngebangun si obri ini om jadi walaupun dia apa namanya modifikasinya banyak tapi gak sembarangan semua hal yang gua pasang disini tuh berfungsi dengan baik oh gitu siap iya dong tadi kuncinya mana nih kuncinya bentak gis kunci brio woy kunci woy woy kenangan berisik gak ya gak ada lah ya woy kok begitu om hah hah pake apa nih om hah 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 pake ini doang nih terkasih aja nih hah nih ini doang terima kasihnya ada kontrolnya terserah woy 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 ngeri ngeri terima kasih ORDXals ya jangan lupa endorse lagi hah hah jadi kayak gitu om apapun yang gua pasang disini gua maksimalkan itu ada fungsinya betul 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 ini kayak head unit kita ada gps nya tuh lengkap lah ya iya termasuk ini jok nih oh gue sih pengen sih selain penampilannya jadi lebih oke dan fungsi sih maksudnya apalagi bagi gua sama ilham yang sering pake kayak nyaman gitu loh udah gitu elektrik bisa sombong ya kan hahaha mobil apa ya Innova aja Innova baru aja belum tentu ada ginian ya ada tau? enggak ada ya ini masih manual ya Innova yang baru ya Fortuner ya eh Fortuner apa yang? Reborn ya masih manual udah nih obri gak kalah tuh iya mobil boleh murah iya 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 tapi bom sih semua bener 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 oke lah sip om bye om cap gua turun dulu aduh gak ikhlas kayaknya mau turun dari joknya hahaha soalnya mau dilepas lagi hahaha oke boy bang makasih banyak ya gua udah dikasih kesempatan buat nyobain jok yang berbeda dari jok standar di bobri iya tapi dibagiin standar lagi boy sedih aduh aduh ayo dong bantuin gua dong komentar terus follow instagramnya apa bang? eee ferrari cibubur ferrari cibubur instagramnya apa itu ya ferrari cibubur ya instagramnya ferrari cibubur ferrari cibubur youtube nya ferrari jok cibubur nah kalian komen dong di instagramnya hashtag jok untuk obri ayo bantu gua biar gua dikasih jok nih yaaa sama bang ferri siap 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 gimana boy udah enak enak tadi nyobain empuk boy balik lagi standar aduh yaaa pusing nanti kita setting waktunya wih supaya obri ini jadi obri yang paling kece gendrik anjay yaaa ayo boy komen di instagramnya langsung hashtag jok untuk obri yes oke bang terima kasih banyak atas waktunya dan undangannya siap semoga lancar terus yaa amin sama-sama om banyak banget customer ini bingung gua sukses juga buat ayah sirwil thank you oke om oke itu dia video dari gua tadi ada sedikit tips sama kalian nih kalo misalnya mau ganti jok seperti apa dan ternyata modifikasi itu luas banget yaa bukan hanya sekedar jok standar terus kita lapis kulit atau dilapis microfiber atau dilapis apapun ternyata kita juga bisa nih ngerubah jok standar mobil pake jok yang lain hehehe seru banget yaa oke gua aldi rais under diri bang feri juga yaa iya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa inget velak inget HSM oke oke